Pemirsa sholat terawih di salah satu masjid di Mandayaling Natal Sumatera Utara bisa memakan waktu 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 jus dan rokaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat terawih berjamaah di salah satu masjid di Mandayaling Natal Sumatera Utara. Di Masjid Raya Quroh Wal Hufas, pelaksanaan sholat terawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rokaat, dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 jus hingga 3 jus, maka sholat terawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat terawih pun biasanya lebih dari 1 orang. Bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat terawih. Karena berlangsung cukup lama sebagian jamaah beristirahat sejenak. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat terawih dengan husuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat terawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandayaling Natal Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!